Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencerahan Pemirsa berita TVMU kembali hadir menjumpai anda dengan menghadirkan sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan diantaranya adalah Mahkamah Kehormatan Dewan akan meneruskan kasus mencantutan nama Presiden yang melibatkan Ketua DPR RI Setia Novanto Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Badan Kamanan Laut Republik Indonesia atau BAKAMLA Presiden Joko Widodo menindaklanjuti kesepakatan ekonomi dengan negara-negara sahabat Bersama saya Boya Ditianila berita TVMU selengkapnya Pemirsa Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD pada selasa siang memanggil ahli bahasa untuk meminta pendapat tentang peraturan tata beracara di MKD Pemanggilan ini terkait pelaporan Menteri SDM Sudirman Said atas pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR RI Setia Novanto Usai pertemuan dengan MKD, ahli bahasa hukum Yayah Basariah mengatakan Menteri SDM Sudirman Said bisa mengadu kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD Karena menurutnya pengadu juga disebut dalam undang-undang dengan frasa setiap orang artinya siapapun bisa mengadu ke MKD Sementara itu Wakil Ketua MKD DPR Junimard Girsang menegaskan Sidang Kode Etik Ketua DPR RI Setia Novanto akan dilanjutkan pekan depan Akan menghadirkan pelapor dalam hal ini Menteri SDM Sudirman Said dan pihak-pihak terkait Yang pertama bahwa untuk perkara ini ya kita putuskan dilanjutkan Yang kedua perkara ini akan disidangkan secara terbuka dan bisa tertutup Kenapa bisa tertutup? Tergantung dari permintaan para pihak Kalau mungkin nanti ada sesuatu hal yang sangat rahasia yang tidak boleh dibuka Maka atas permintaan dari para pihak kita akan buka sidang secara tertutup Jadi ini sidangnya secara prinsip adalah terbuka kecuali permintaan dari pihak-pihak yang akan kita minta keterangan nanti Nah untuk jarum sidang, Senin kita akan melakukan rapat kembali Menentukan jarum sidang, kapan kita mulai Dan siapa yang kita akan verifikasi, siapa-siapa yang kita undang dalam persidangan nantinya Itu saja dengan keputusan Sebelumnya, anggota MKD memperdebatkan kata dapat dalam pasal 5 tata beracara MKD Untuk itu pihaknya perlu mengetahui posisi Sudirman ketika mengadu sebagai menteri dan menyerahkan aduan dengan kop resmi kementerian Dalam pasal 5 disebut, pengaduan dapat disampaikan oleh masyarakat secara perorangan atau kelompok terhadap anggota, pimpinan DPR atau pimpinan MKD Dedy Mohsoni memberitakan dari Jakarta Pakar Hukum Universitas Indonesia Yen Tiganarsi sekaligus panitia seleksi calon pimpinan KPK menyebutkan kasus Setia Novanto bisa masuk ranah kasus korupsi jika MKD dapat membuktikan dalam penyelidikannya Polemik pengaduan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan Atas pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang diduga dilakukan Setia Novanto dan Riza Khalid terus bergulir Transkrip percakapan pertemuan PT Freeport dan Setia Novanto yang diserahkan Sudirman Said juga masih dalam proses analisis MKD Yen Tiganarsi selaku pakar hukum menjelaskan posisi hukum mengungkapkan kebenaran dan menemukan titik terang siapa yang bertanggung jawab Atas kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam upaya perpanjangan kontrak PT Freeport Mekanisme MKD itu masing-masing Kedua, kalau itu substansinya benar tidak ada kaitannya bahwa yang menyampaikan itu ilegal Karena itu adalah informasi, sudah informasi gitu Jadi tidak ada, tinggal memang yang menyampaikan itu juga ada ketentuan pidananya gitu Nanti kalau ini misalnya jadi masalah, menjadi masalah betul, akhirnya menjadi perkara Maka yang menyampaikan secara ilegal kan akan dipanggil sebagai saksi kan disini Dia memberikan keterangannya, disinilah letaknya apakah dia bisa menjadi vessel blower atau justice collaborator Bu Narsih juga berharap MKD mampu menunjukkan kejelian dalam menganalisis bukti masuk Dan menjelaskan ke publik secara transparan, jika ada indikasi pelanggaran hukum, MKD bisa melimpahkan kekepolisian Arina Nurohma, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta Sejumlah panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Telah menyerahkan 10 nama-nama calon pimpinan KPK ke Komisi 3 DPR RI Usai Presiden Joko Widodo mengumumkan 8 panitia seleksi KPK yang semua terdiri dari perempuan Sejumlah tim seleksi dipanggil Komisi 3 DPR RI Guna melakukan sejumlah koordinasi terkait seleksi calon pimpinan KPK Komisi 3 juga melakukan fit and proper test kepada ke-8 pansel KPK ini Yenti Gunarsi, salah satu panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan 10 calon pimpinan KPK telah diberikan ke Komisi 3 dan ke-10 ini telah memenuhi persyaratan Ya 10 ya silahkan lah, 5 ambil sendiri dari itu, itu emang kita hanya sampai segitu aja Itu pericaraan, atau pericaraan itu masih sampai segitu? Iya, itu aturan undang-undang begitu Jadi kita memberikan 2 kali lipat yang dibutuhkan Ini nanti berarti separuh dipilih, separuh tidak Itu yang terbaik yang kita dapatkan, Pak Yang menurut kita, karena kan kita juga tidak bisa mengatakan Tidak bisa memilih gimana dong, ya kan Makanya sejak awal kita bilang, ayolah putra-putra bangsa terbaik Silahkan mencalonkan, kan gitu Itu kan adanya seperti itu Masyarakat berharap Komisi 3 DPR RI segera menetapkan pimpinan KPK Mengingat 10 calon sudah diberikan Menunjukkan komitmen DPR RI menjaga marwah KPK Harina Nurrohmah, Yunus Priyonggo memberitakan, dari Jakarta Rapat paripunan DPR RI selasa pagi telah mengesahkan penetapan Badan Kamanan Laut Republik Indonesia Atau Bakamla menjadi Mitra Kerja Komisi 1 DPR RI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Atau DPR RI selasa pagi menggelar Rapat paripurna mengesahkan Badan Kamanan Laut Republik Indonesia Atau Bakamla menjalin Mitra Kerja Komisi 1 DPR RI Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadlizon Didampingi Fahri Hamzah dan Taufik Kurniawan Pengesahan Bakamla menjadi Mitra Komisi 1 Berdasarkan rapat konsultasi antara pimpinan DPR Dengan fraksi-fraksi pengganti Di rapat BAMUS DPR tanggal 19 November lalu Dan telah disepakati Bakamla menjadi Mitra Komisi 1 Serta sudah sesuai peraturan DPR Tentang tata tertib pasal 23 ayat 5 Usai rapat paripurna Fadlizon mengatakan laut di Indonesia itu sangat panjang Dan memerlukan penanganan yang khusus Oleh karenanya Ini merupakan amanat undang-undang Sehingga perlu memiliki badan komprehensif Menangani kelautan di Nusantara Saya kira kalau masalah laut Kita lihat secara de facto saja Laut kita itu banyak sekali Kekosongan-kekosongan pengamanannya Sehingga kita sangat mendukung Ada bakamla ini Selain menjadi amanat undang-undang Tahun 2014 itu Kita juga melihat Luas laut Panjang laut kita ini luar biasa Sehingga perlu ada Satu organisasi lembaga Badannya yang menangani ini Secara komprehensif Walaupun kita paham juga Ada tumpang tinggi Tetapi apakah kita menunggu Pembenahan dari tumpang tinggi itu Misalnya dari undang-undang yang ada Jadi lebih bagus Ada satu badan dulu Seperti bakamla ini Kemudian sambil kita rapikan nanti Peraturan atau regulasinya Sehingga tidak tumpang tinggi Sehingga bisa komprehensif Perlu diketahui Badan koordinasi keamanan laut Dibentuk pada tahun 1972 Berdasarkan keputusan tiga instansi Yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan Panglima TNI Menteri Perhubungan Keuangan Kehakiman dan Jaksa Agung Pembentukan bakamla ini Sekaligus memperkuat komitmen pemerintah Menjadikan dan memperkuat Indonesia Di bidang maritim Deddy Muswani memberitakan Dari Jakarta Ancaman teror kembali terjadi Melalui sosial media Kelompok Santosa kembali mengancam Akan melakukan teror Dengan menyebarkan bendera hitam Di Istana Negara Rekaman berisi tentang aksinya Akan menyerang Polda Metro Jaya Dan mengancam akan mengibarkan Bendera ISIS atau bendera hitam Di Istana Negara Mengundang tokoh masyarakat Untuk bersuara agar masyarakat Tidak terpengaruh Din Samsudin yang ditemui Dalam acara kuliah umum Di Gedung Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Mengatakan Kepada pemuda muslim khususnya Untuk tidak terpengaruh Terhadap aksi teror tersebut Selain itu Din mengatakan Pemerintah dan masyarakat Juga harus berupaya Menanggulangi masalah ini Terkait rekaman suara Kelompok Susanto Akan mengibarkan bendera hitam Di Istana Negara Rekaman ini perlu Diverifikasi terlebih dahulu Untuk mendapatkan data yang valid Saya termasuk Yang sangat menolak terorisme Ingin memasankan kepada Anak-anak muda Islam Sesuai jangan terpengaruhi Tapi juga harus ada upaya bersama Dari pemerintah Masyarakat Saya sudah lama minta Siapa yang dituduh Kira-kira mau melakukan Aksi terorisme Mari serahkan nama kepada kami Pemerintah Islam MOI Nanti kita bina Nanti kita cari Nah sementara kan kita Tidak tahu Tahu-tahu ada di sekitar kita Tertahu muncul Dan oleh karena itu Terhadap yang terakhir Ancaman terhadap istana Atau apa Itu segera Diverifikasi Segera diberitahu Jangan dimasukkan Untuk menimbulkan Kewaspadaan Tapi jangan menimbulkan Kewasiran Perlu berbagai upaya Yang besar Untuk menanggulangi Masalah ancaman teror ini Dari pendekatan Dan strategi Perlu dibenahi Agar ancaman Serta pergerakan teroris Di Indonesia Dapat diatasi dengan baik Ilham Friendi UMS Memberitakan Dari Jauh Tengah Berita tentang Konferensi Nasional Kota Kabupaten Ham Akan kami hadirkan Sesaat lagi Untuk Anda Terima kasih telah menonton Sejumlah Kelompok masyarakat sipil Mengadakan konferensi Nasional Kabupaten Atau Kota Ham Di Indonesia Dalam konferensi ini Hadir Komisioner Komnas Ham Nurholis Dan juga hadir Dua menteri Yang mendukung Langsung gagasan Kabupaten Atau Kota Ramah Ham Ini Yaitu Menteri Sosial Kofifa Indar Parwansa Serta Menteri Hukum Dan Ham Yasona Lauli Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nurholis Mengatakan Nantinya Hak-hak Yang harus Dilindungi Bupati Atau Wali Kota Ini Ialah Hak-hak Yang ada Di dalam Konstitusi Undang-Undang Atau Deklarasi Hak Asasi Manusia Nurholis Berharap 10 Desember Nanti Pada saat Perayaan Hari Ham Dapat menjadi Langkah awal Mewujudkan Kabupaten Atau Kota Yang Ramah Ham Di Indonesia Selain itu Nurholis Menambahkan Dirinya Dan sejumlah Kementerian Terkait Yang mendukung Kabupaten Atau Kota Ramah Ham Ini Akan Mencoba Melaporkan Langsung Kepada Presiden Jokowi Dodo Mengenai Betapa Pentingnya Mewujudkan Kota Kabupaten Yang Ramah Ham Dan mereka Berharap Presiden Jokowi Akan Menyambut Baik Gagasan Mereka Ini Noviani Nuraini Yunus Priyonggo Memberitakan Dari Jakarta Presiden Jokowi Dodo Menindak Lanjuti Kesepakatan Ekonomi Dan Investasi Yang Telah Dimuat Antara Indonesia Dengan Negara Negara Sahabat Jokowi Menunjuk Beberapa Menterinya Dalam Mengawal Pelaksanaannya Presiden Jokowi Dodo Memandang Tindak Lanjut Kesepakatan Dan Investasi Antara Pemerintah Indonesia Dengan Berbagai Negara Masih Menjadi Pekerjaan Rumah Padahal Kehadiran Investasi Terutama Foreign Direct Investment Diperlukan Untuk Membantu Menggerakkan Roda Perekonomian Di Tanah Air Presiden Menunjuk Beberapa Menteri Untuk Mendapatkan Tugas Tambahan Mengawal Dan Memastikan Tindak Lanjut Berbagai Kesepakatan Ekonomi Dan Investasi Yang Telah Dibuat Antara Indonesia Dengan Negara Negara Sahabat Menteri Menteri Yang Ditunjuk Presiden Antara Lain Menteri Timur Tengah Menteri PPN Kepala Bapak Nassovian Jalil Menangani Kerjasama Dengan Jepang Sedang Menteri BUMN Rini Sumarno Menggarap Kerja Bareng Dengan RRT Serta Menteri Kelautan Dan Perikanan Susi Pujiastuti Bertanggung Jawab Untuk Rusia Sementara Menteri Perdagangan Thomas Lembong Bertanggung Jawab Kerjasama Dengan Eropa Dan Australia Menteri Perhubungan Ignatius Hukam Luhut Binsar Panjaitan Untuk Singapura Dan Menkom Maritim Rizal Ramli Untuk Malaysia Tugas Para Menteri Yang ditunjuk Adalah Berperan Menjadi Focal Point Penyelesaian Masalah Yang muncul Dalam Implementasi Kerjasama Investasi Tersebut Namun Demikian Dalam Menjalankan Tugas Tambahan Tersebut Menteri Menteri Ini Tetap Berada Di Bawah Koordinasi Menteri Luar Negeri Menteri Pakatan Kerjasama Ekonomi Dan Investasi Antara Indonesia Dengan Negara Negara Lain Tim TV Mu Memberitakan Menyambut Milatnya Yang ketujuh Tahun Bank Syariah Bukopin Menyalurkan Dana Bantuan Usaha Pemberdayaan Ekonomi Mikro Di Wilayah Kelurahan Rawabadap Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utan Hadir Sebagai Salah Satu Lembaga Perbankan Syariah Terbesar Di Tanah Air Bank Syariah Bukopin Terus Aktif Memberikan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Sumber Daya Manusia Khususnya Dalam Menggerakkan Program Pemberdayaan Ekonomi Di Masyarakat Yang Tentunya Berbasis Syariah Hal tersebut Terus Dilakukan Melalui Berbagai Program Yang Salah Satunya Melalui Program Dana Tanggung Jawab Sosial Atau Biasa Dikenal Juga Dengan Program CSR Kali Ini Melalui Program Dana Tanggung Jawab Sosial Korporat Atau CSR Dan Dalam Rangka Milat Yang Ketujuh Bank Syariah Bukopin Memberikan Dana Bantuan Usaha Pemberdayaan Ekonomi Mikro Bagi Mitra Binaannya Bantuan Tersebut Diserahkan Langsung Oleh Direktur Kepatuhan Dan Manajemen Risiko BSB Adil Syahputra Di Kantor Bisnis Area Tiga Cabang Pembantu Kelapa Gading Jakarta Prosesi Penyerahan Bantuan Tersebut Ditandai Dengan Penyerahan Buku Tabungan Kepada Sejumlah Mitra Binaan Bank Syariah Bukopin Terkait Program Ini Direktur Kepatuhan Dan Manajemen Risiko BSB Adil Syahputra Menyampaikan Harapannya Agar Bantuan Ini Sejalan Dengan Tujuan Utama Dari Bank Syariah Bukopin Untuk Dapat Memunculkan Wira Usaha Kecil Yang Berkesinambungan Dan Memberikan Banyak Kontribusi Dalam Peningkatan Ekonomi Secara Mikro Ini Dilaksanakan Kegiatan Corporate Social Responsibility Dalam Rangka Milat Ketujuh Banksyariah Bukopin Yaitu Pemberian Bantuan Modal Usaha Kecil Dan Mikro Yang Pada Hari Ini Dilakukan Di Area Kelapa Gading Kita Kita Tahu Bahwa Ternyata Tidak Semua Masyarakat Kelapa Gading Seperti Yang Kita Bayangkan Masih Ada Banyak Pengusaha Pemuan Kecil Pengusaha Mikro Khususnya Yang Memerlukan Yang Belum Mendapatkan Accessibility Terhadap Perbankan Dan Itu Kita Coba Rangkul Mereka Melalui Bantuan Modal Usaha Kecil Dan Mikro Ini Dalam Bentuk Grant Dalam Bentuk Hibah Dulu Yang Jumlah Jumlah Terbatas Sehingga Dengan Demikian Mereka Bisa Terpacu Untuk Usahanya Ini Betul-betul Sangat Usaha Sangat Mikro Usaha Informal Dengan Demikian Memudahmu Kita Berharap Kedepan Mereka Akan Menjadi Pengusaha Pengusaha Yang Nantinya Juga Akan Memerlukan Akses Terhadap Perbankan Khusususnya Di Perbankan Syariah Dan Khususan Lagi Di Banksyari Penyerahan Bantuan Dana Ini Juga Disambut Gembira Oleh Musdalifah Yang Merupakan Mitra Binaan Banksyariah Bukopin Yang Menerima Bantuan Modal Usaha Mikro Ini Selain Selain itu Adil Kembali Menambahkan Melalui Program Program Bantuan Bantuan Modal Usaha Mikro Dari Banksyariah Bukopin Ini Diharapkan Dapat Digunakan Dengan Baik Untuk Usaha Yang Dimiliki Oleh Penerima Bantuan Dan Tentunya Dapat Memberikan Manfaat Serta Memberikan Kontribusi Positif Dalam Meningkatkan Ekonomi Yang Produktif Bagi Para Pelaku Ekonomi Mikro Tim TV Memberitakan Dari Jakarta 25 November Menjadi Hari Lahirnya Apresiasi Bagaimanakah Sejarah Lengkapnya Berikut Tayangan Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994 25 November Adalah Hari Guru Nasional Di Satu Hari Ini Para Guru Mendapat Sorotan Lebih Karya Mereka Diapresiasi Perjuangan Mereka Diakui Kesejahteraan Mereka Diperhatikan Pengakuan Keberadaan Guru Melalui Penetapan Hari Guru Nasional Sendiri Memiliki Sejarah Panjang Jika Menilik Catatan Masa Lalu Momentum Ini Bermula Perjuangan Para Guru Tanah Air Melalui Persatuan Guru Hindia Belanda PGHB Pada Tahun 1912 Di Masa Kolonial Organisasi Unitaristik Ini Beranggotakan Para Guru Bantu Guru Desa Kepala Sekolah Dan Pemilik Sekolah Umumnya Mereka Bertugas Di Sekolah Desa Dan Sekolah Rakyat Angka 2 Di Masa Yang Sama Berkembang Juga Organisasi Guru Dengan Beragam Latar Belakang Seperti Keagamaan Kebangsaan Dan Lainnya Nama Nama PGHB Berubah Menjadi Persatuan Guru Indonesia Atau PGI Sekitar Dua Dekade Kemudian Penambahan Kata Indonesia Mengejutkan Dan Menciutkan Pemerintah Belanda Pasalnya Kata Tersebut Mencerminkan Semangat Kebangsaan Berawal Dari Situlah Kesadaran Kebangsaan Dan Semangat Perjuangan Kian Membuncah Keduanya Mendorong Para Guru Pribumi Memperjuangkan Persamaan Hak Dan Posisi Dengan Pihak Belanda Secara Bertahap Jabatan Kepala His Yang Selalu Dipegang Orang Belanda Mulai Diambil Alih Orang Indonesia Akhirnya Terbitlah Cita-cita Kesadaran Bahwa Perjuangan Para Guru Indonesia Tak Lagi Tentang Perbaikan Nasib Maupun Kesamaan Hak Dan Posisi Dengan Belanda Pada Pemerintahan Jepang Semua Organisasi Dan Menutup Semua Sekolah Barulah Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 PGI Kembali Menggeliat Mereka Menggelar Kongres Guru Indonesia Pada 24 Hingga 25 November 1945 Di Surakarta Serupa Dengan Sumpah Pemuda Semangat Persatuan Mendasari Pelaksanaan Kongres Guru Indonesia Tersebut Para Peserta Kongres Sepakat Menghapuskan Semua Organisasi Dan Kelompok Guru Berlatar Belakang Perbedaan Tamatan Lingkungan Pekerjaan Lingkungan Daerah Politik Agama Dan Suku Inilah Jikal Bakal Bersatunya Guru-guru Yang Aktif Mengajar Pensiunan Yang Aktif Berjuang Dan Pegawai Pendidikan Republik Indonesia Yang Baru Dibentuk Mereka Akhirnya Menginisiasi Kelahiran Persatuan Guru Republik Indonesia Pada 25 November 1945 Dan Sejak Saat Itu Pemerintah Menetapkan Hari Lahir PGRI Sebagai Hari Guru Nasional Dan Menjadikannya Momentum Penghormatan Kepada Para Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Di Tanah Air Tim TV Memberitakan Pemirsa Saya Jada Berikut Kami akan Hadirkan Sejumlah Berita Menarik Lainnya Untuk Itu Tetaplah Bersama Kami Dalam Berita TV Bersama Kami Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Keluarga mahasiswa teknik mesin Universitas Muhammadiyah Surakata mengelar kontes motor di gedung olahraga UMS. Dalam rangka ulang tahun UMS yang ke-57, pada tanggal 10 Oktober 2015 lalu, mahasiswa teknik mesin memeriahkan dengan menggelar acara kontes modifikasi motor sepulau Jawa. Acara yang dibuka dengan pemukulan gong oleh bagian kemahasiswaan UMS menghadirkan peserta dari berbagai daerah di Pulau Jawa, yaitu Bandung, Ciamis, Jepara, Malang, Solo, dan Wonosobo. UMS Auto Contest 2015 Revolution of Modification Contest merupakan tema yang diangkat pada acara ini. Terdapat berbagai acara yang diselenggarakan, yaitu Donor Darah, Servis Motor Gratis, Berang Ceper berupa Lomba Drag Motor, dan Drum Competition. Tujuan diselenggarakannya acara ini untuk bertukar ilmu serta menumbuhkan kreativitas modifikator yang ada di berbagai daerah. Karena tiap modifikator daerah di Pulau Jawa memiliki ciri khas tersendiri dalam memodifikasi kendaraan roda dua ini. Alif Ijayanto, selaku ketua penyelenggara berharap, acara yang mempertemukan modifikator dari berbagai daerah ini dapat mengembangkan kreativitas modifikasi motor yang ada di Indonesia, dan acara Auto Contest ini dapat menjadi trend center modifikasi di dunia. Dan jelas kita di UMS Auto Contest ini, kita lebih berharap agar modifikasi di Indonesia gak cuma itu-itu aja, jadi kita bisa berkembang lebih baik lagi, jadi bisa menjadi, bahkan mungkin kita bergerak dari UMS Auto Contest bisa menjadi trend center modifikasi di dunia. Ilham, Yusuf, UMS memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. SD Muhammadiyah 02 kini menjadi salah satu sekolah favorit di kota Medan. Dalam mengembangkan siswanya, sekolah ini menargetkan lulusannya harus Tafis Al-Quran untuk Jus 30. Membangun sumber daya islami menjadi komitmen manajemen sekolah SD Muhammadiyah 02, Kampung Dadap Medan. Lulusan sekolah ini ditargetkan mampu menghafal Al-Quran, khususnya untuk Jus 30. Setiap hari melalui guru khusus, siswa melakukan latihan membaca dan menghafal Al-Quran, dan mencobanya di depan kelas. Beberapa siswa yang Tafis Quran ditampilkan pada peringatan Milad Muhammadiyah ke-103 Miladiyah atau ke-106 Hijriah yang berlangsung di Gedung Islamic Center Kampung Dadap Medan. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmat memberi apresiasi atas prestasi anak-anak SDM 02 saat tampil dalam hafalan sebuah ayat Al-Quran yang cukup panjang. Tradisi belajar dan menghafal Quran itu sudah dimulai sejak 5 tahun lalu. Kini program Tafisul Quran itu lebih diintensifkan sejak siswa masih di kelas 1 dan kelas 2. Saiful Hadi, Farhan Tanjung TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Musyawarah Wilayah ke-12 Muhammadiyah dan Aisyah akan berlangsung 26 hingga 29 November 2015 di Kota Kisaran. Pemilihan pimpinan periode 2015-2020 akan dilakukan dengan cara e-voting. Musyawarah Wilayah ke-12 Muhammadiyah dan Aisyah Sumatera Utara akan berlangsung di Kota Kisaran 26 hingga 28 November 2015. Pembukaan Musyawarah Wilayah akan berlangsung di lapangan pemerintah Kabupaten Asahan pada Jumat pagi. Musyawarah Wilayah direncanakan akan dihadiri oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Siti Nurjanah Johantini. 52 nama calon sementara pimpinan Muhammadiyah Sumatera Utara sudah dijaring oleh Panitia Pemilihan dan diharapkan pada Musyawarah Wilayah akan memilih 39 nama untuk dijadikan calon tetap. Peserta Musyawarah Wilayah akan memilih 13 nama dari 39 calon tetap. Sedangkan Panitia Pemilihan Aisyah menjaring 36 nama calon sementara untuk kemudian memilih 33 calon tetap. Anggota Panitia Pemilihan Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara menjelaskan kepada wartawan TV Musaiful Hadi seputar persiapan Panitia Pemilihan untuk menetapkan calon pimpinan Muhammadiyah Sumatera Utara periode 2015-2020 mendatang. Petitia Pemilihan Siap dimilihan Pemilihan Sedangkan Panitia Pemilihan selamat menikmati 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 selamat menikmati